Sebelumnya, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah bergabung pada webinar pada siang hari ini. Webinar akan kita mulai di pukul 13.00. Untuk itu, silakan persiapkan diri sebaik mungkin, buat posisi duduk Anda nyaman, silakan siapkan headset untuk mendengarkan. Kira-kira webinar nanti akan berlangsung hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Baik, selamat datang Pak Putu. Baik, sembari menunggu pukul 13.00, kami ada beberapa video yang bisa Anda saksikan untuk Bapak Ibu Narasumber dan juga Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Nanti silakan dilihat dan di situ mungkin ada sedikit cuplikan-cuplikan sebenarnya apa isi dari Museum Kapal Samudera Raksa. Mungkin untuk Anda yang belum pernah datang, bisa menyaksikan tiga tayangan berikut ini. Saya dari Yogyakarta, tepatnya di Jalan Gambina. Bagus sekali, spektakor, mengesankan sekali. Bagus? Bagus sekali. Insya Allah kita datang lagi sama saudara-saudara yang lain. Kan belum pernah. Bagus sekali, spektakor, juga lancar ya. Bagus. Sudah sesuai dengan perkembangan kecepatan dari pertama mati dan tempat pati sudah di cek semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bandung. Sengaja ke sini meskipun dalam keadaan COVID-19. Tapi di sini sudah bagus ya untuk sarananya untuk protokol COVID-19 yang disediakan seperti cuci air, air cuci, cuci tangan. Terus disediakan juga pokoknya harus wajib memakai masker. Terus untuk wahana-warannya juga ada yang baru-baru. Jadi bagus, keren, semoga semakin bagus. Lagi yang ini nih. Ini wahana baru. Sukses terus baru budur. Selamat datang di Museum Kapal Samudera Raksa. Salah satu proyek bisnis PT Taman Wisata Candi Porobudur, Prambangan dan Ratu Bompom Persero. Museum ini berisi replika kapal dari relief Candi Porobudur, koleksi benda bersejarah dan sinema interaktif sejarah kemaritiman Nusantara yang terletak di komplek Taman Wisata Candi Porobudur. Dengan memperhatikan himbauan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian BUMN, Museum Kapal Samudera Raksa telah menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Ya, sesuai dengan instruksi ataupun anjuran pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, maka Samudera Raksa juga melekan upaya-upaya di mana nantinya penelitung yang datang ke Samudera Raksa akan memperoleh keamanan dan kenyaman sekaligus kenyamanan, di mana upaya-upaya ini kita lakukan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan, yaitu dengan melakukan penyemprotan dan desinfektan, kemudian pembersihan sarana-sarana dan fasilitas, dan yang kedua adalah jaga jarak. Kemudian yang ketiga cek suhu badan. Selanjutnya pemakaian masker kepada para pengunjung yang kebetulan lupa atau tidak pakai masker. Selanjutnya yang kelima adalah cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Dan untuk masuk ke museum semua tamu, semua pengunjung dipersilakan untuk mengisi buku tamu. Bagi para pengunjung yang akan membeli tiket Samudera Raksa, kami sarankan untuk tidak menggunakan uang cash. Kami lebih anjurkan para pengunjung melakukan cashless payment, di mana kami telah sediakan sarana edisi di layanan kami. Kenapa demikian? Sekali lagi, ini adalah upaya untuk pencegahan penularan COVID-19. Bagi para pengunjung yang kebetulan mengalami gangguan kesehatan, telah kami sediakan satu unit kendaraan, kemudian satu pos atau tempat pelayanan kesehatan, klinik yang ada di tempat kami. Terima kasih kepada sekena pengunjung yang telah di tempat kami. Kami mengajak kepada para pengunjung untuk melakukan tamasya rekreasi secara sehat dan cerdas dengan mematuhi protokol penyebaran COVID-19. Terima kasih. Anda telah menyaksikan video protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Kami tunggu kedatangan Anda di Museum Kapal Samudera Raksa. Baik, terima kasih Satuan Kerja ITTWC. Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Persero, Bapak Edi Setiono. Yang kami hormati, tiga narasumber untuk webinar Samudera Raksa pada siang hari ini. Yang pertama, Bapak Bambang Ekoprasetio, atau kami lebih akrabnya menyebut beliau dengan Eang, seorang sastrawan dan inisiator membaca Reliak Candi Borobudur. Yang kami hormati, Bapak Igusti Putungurah Sedana. Beliau adalah mantan nakoda Kapal Samudera Raksa yang sekarang juga menjabat sebagai General Manager di Taman Wisata Candi Borobudur. Yang kami hormati, Ibu Niken Maharani, mantan ABK Kapal Samudera Raksa. Dan yang kami hormati, seluruh peserta webinar pada siang hari ini, Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan bahkan mungkin adik-adik karena rentang pendaftar peserta webinar pada siang hari ini, mulai dari umur 18 hingga 77 tahun, ikut mendaftar pada siang hari ini kami ucapkan selamat datang. Yang pertama, marilah kita manjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat beliau lah pada siang hari ini kita bisa mengikuti webinar di situasi yang menyenangkan, di situasi yang cukup khidmat karena untuk saat ini saya berada di lingkungan Musim Kapal Samudera Raksa dan untuk Anda Bapak Ibu yang berada di rumah juga. Kami berharap dalam kondisi yang sehat walafiat. Untuk memulai webinar pada siang hari ini, semoga kita diberikan kelancaran. Marilah kita manjatkan doa terlebih dahulu, berdoa, kami persilakan. Berdoa selesai. Berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, kepada seluruh peserta dan narasumber pada webinar siang hari ini, kami mohon untuk berdiri. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Sesuatu senior kita Pak Bambang Eka Prasetya Sedarawan yang selama ini banyak juga memberikan Masukan dan kontribusi Terkait dengan upaya-upaya Kemanfaatan relief-relief yang ada di Candi Borobudu Terima kasih kepada Pak Bambang Eka Atas kesediaannya menjadi salah satu narasumber Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Niken Maharani Beliau ini salah satu anak muda pada zamannya yang punya keberanian luar biasa Karena beliau menjadi salah satu anak buah kapal dalam ekspedisi Samudera Raksa Di tahun 2003 Kemudian kami ucapkan terima kasih juga Pada kolonel Ikusti Putu Murah Sedana Nahkoda Tentunya pada waktu menjadi Nahkoda belum jadi kolonel Tapi sekarang beliau sudah menjadi kolonel Terima kasih Beliau juga menjadi kebanggaan tentunya Buat kita bangsa Indonesia Karena beliau memimpin ekspedisi kapal Samudera Raksa ini Yang sekaligus ini menjadi bukti Kedayaan kemaritiman bangsa Indonesia Kemudian kami ucapkan juga terima kasih Kepada para partisipan yang ikut di dalam webinar pada siang hari ini Dengan mengambil tema kapal Samudera Raksa Di kemajuan maritim Nusantara Kenapa kami dari Tamanis Kami ingin sampaikan kepada publik Bahwa bangsa kita itu memiliki Sejarah peradaban kemaritiman yang luar biasa Sejak abad ke-7, abad ke-8 Kejayaan kemaritiman ini Sudah terpahak Bagaimana bangsa kita sudah memahatkan sebuah kemajuan teknologi kemarinan Kejayaan kemaritiman yang diharapkan ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita generasi penerus Untuk bisa ikut membangun kejayaan kemaritiman bangsa ini Kalian lihat ada tiga hal yang menjadi concern kami Terkait dengan bagaimana kami melakukan upaya membuat kapal Samudera Raksa ini menjadi satu yang bermanfaat Yang pertama adalah Kita berharap dengan adanya Museum Samudera Raksa ini Generasi-generasi muda khususnya Itu bisa belajar tentang sejarah peradaban bangsa Jadi kami sampaikan Sejak abad ke-7, abad ke-8 Kita sudah melihat kemajuan kemaritiman kita Di situ juga nanti akan ada perjalanan kejayaan kemaritiman Sampai dengan pada hari ini Kita sama-sama mengetahui Bapak Presiden kita Bapak Insinyur Jokowi Dodo Mencanangkan poros maritim Jadi poros maritim itu bukan satu hal yang baru Karena itu adalah hal yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita Yang itu merupakan peradaban bangsa kita Yang harus terus kita perhatikan Kemudian yang kedua Kita juga ingin menyampaikan Bahwa kapal Samudera Raksa ini Adalah sebuah cerminan teknologi perkapalan yang luar biasa Nanti Polonel Putungurah Sedana akan menyampaikan Bagaimana kapal yang dibuat dengan teknologi sederhana Mampu mengarungi samudera Nah ini harus menjadi satu pembelajaran buat kita Bagaimana kapal Samudera Raksa ini Bisa kita pelajari menjadi sebuah inspirasi Untuk teknologi perkapalan kekinian Yang harapannya tentunya kita akan menjadi bangsa yang maju Di bidang teknologi perkapalan Kemudian yang ketiga Yang ini tidak kalah penting adalah Kita ingin terus membangun semangat kebaharian Semangat kemaritiman buat anak bangsa Karena negara kita adalah negara kepulauan Di mana hampir sebagian besar adalah wilayah laut Maka kita harus punya keunggulan di bidang kemaritiman ini Saya kira inilah hal-hal yang menjadi dasar pemikiran kita Bahwa Samudera Raksa ini perlu disosialisasikan lebih luas lagi Samudera Raksa ini perlu dikaji lebih dalam lagi Agar apa yang sudah menjadi capean dari nenek moyang kita Menjadi inspirasi buat kita generasi muda mencapai kemajuan yang lebih baik Saya kira itu saja Balik lagi akan ucapkan terima kasih Pak Bambang, Ibu Miken, Pak Tutu Atas perkenan yang menjadi narasumber di dalam Seminar Kapal Samudera Raksa Bukti Kemajuan Maritim Nusantara Sekali lagi selamat mengikuti acara webinar ini Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Edi Setiono Direktur Utama PT Taman Wisata Jandi Purbudur Prambanan dan Ratu Boko Persero Dan hari ini kita akan memulai acara webinar dengan judul Kapal Samudera Raksa Bukti Kemajuan Maritim Nusantara Kenapa akhirnya Musium Kapal Samudera Raksa Membuat acara ini Yang pertama untuk memenuhi Tujuan, salah satu tujuan dari musium ini Yaitu memberikan edukasi mengenai sejarah maritim Kepada masyarakat umum Dan yang kedua adalah dalam rangka Memperingati Hari Musium Nasional Yang akan diperingati Pada tanggal 12 Oktober 2020 Jadi selamat bergabung untuk Bapak Ibu Rekan-rekan peserta webinar pada siang hari ini Dan kita akan memulai dari pembicara yang pertama Beliau adalah Bapak Igusti Putungura Sedana Mantan Kepala Nahkoda Kapal Samudera Raksa Mungkin kita bisa tampilkan CV beliau, brief profile beliau Yang sekarang juga sudah menjabat sebagai General Manager Dari Taman Wisata Candi unit Borobudur Semoga bisa ditampilkan terlebih dahulu profile dari Bapak Putu Nama beliau adalah Bapak Igusti Putungura Sedana Tangkat beliau sudah kolonel laut ya Pak ya, betul ya Tempat tanggal lahir Singaraja Tanggal 8 September 1970 Kemudian jabatan beliau sebagai Sahli Pangko Armada II Awilnas Mungkin nanti Pak Putu yang akan lebih menjelaskan Itu apa gitu ya Pak ya Dan penugasan beliau sekarang berada di PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Persero Tepatnya di unit Borobudur Sebagai General Manager Selamat siang Bapak Putu Mungkin bisa dianggit dulu Pak Putu Belum... Oke Sama-sama ya Baik Silahkan Pak Putu sebagai mantan Atau masih ya sekarang Kapalnya sudah tidak berlayar ya Pak Berarti sudah mantan ya Monggo silahkan bercerita Pak Kira-kira kapal samudah raksa ini Dulu perjalanannya seperti apa Kemudian pengalaman-pengalaman yang sudah Pak Putu tempuh nih Monggo kami persilakan Pak Putu Terima kasih Terima kasih atas waktunya Kami hormati Bapak Edis Jurnal Kami hormati Pak Bambang Kami hormati Khusus Poh kami Yang memasalah Membaca Relief Di Candi Borobudur Kemudian Pak Joni Selaku Kepala Pempris Khusus Poh Raksa Kemudian Mbak Niken yang sudah Ikut serta Yang dulu pernah mengikuti pelayaran Khusus Poh Raksa dari Jakarta Sampai finish ke Kemudian para Partisipan webinar yang Berbahagia Ekspedisi kapal Borobudur Dibuat berdasarkan Interprestasi Dari sebuah relief Pada dinding Candi Borobudur Yang telah melaksanakan Perjalanan Napak Tilas Jalur Rempah Perdagangan Kayu Manis Disamping itu Juga mengembangisi Kebudayaan Parisata dan Perdamaian Pada waktu itu Awal mula Ide Expedisi kapal Borobudur ini Diawali pada Bulan Desember 2002 Dimana Dulu Waktu Beliau Beliau Pilipil Sebagai Wisatawan Yaitu Beliau juga Mantan angkat laut Inggris Menghadap Bapak Menteri Keburayaan Dan para wisata Pada waktu Bapak Gedi Ardika Yaitu Menyampaikan gagasan Ekspedisi Ya Dan Untuk Menyampaikan sekaligus Minta dukungan Dimana Ekspedisi kapal Borobudur ini Bisa memberikan Motivasi Kepada Generasi Muda Untuk Lebih mencintai Dunia Bahari Bahwa Kita ketemu bersama Nenek Moyang Bangsa Indonesia Adalah Pelaut Ulung Dan pelaut yang gagah berani Selanjutnya Kapal Semura Raksa Dibuat Di Pulau Kecil Bisa ditampilkan Gambar Kapal Semura Raksa Futurnya Jadi Dibuat Di Pulau Kecil Di sebelah Timurnya Madura Pulau Sopken Namanya Itu Dirancang Atau dibuat oleh Almarhum Bapak Sat Ya Yang kami Heran itu Ya Beliau Dengan Gambar Relief saja Bisa Merancang Ya Kapal tersebut Dan Selama pelayaran Ternyata Tidak ada kendala sama sekali Ya Cuma bocor-bocor sedikit Ya Pekerjaan Pembuatan kapal Itu kurang lebih sekitar 5 bulan Ya Disana Ada pun karakteristik Ya Dari kapal itu Dari Panjang kapal Dari mulai depan itu Haluan sampai buritan Ya Depan itu yang ada Tiangnya Nonjol itu Itu tiangnya Kemudian belakang itu ada Apa namanya Generator Listrik Kalau lihat dari gambarnya itu Ya Itu panjangnya 18,29 meter Kemudian lebarnya Itu di luar Cadik ya Itu kurang lebih 4,2 meter Kemudian tinggi kapal Ladaknya yang Yang diinjak Oleh Kru itu Sampai ke Permukaan laut itu 2,2 meter Kemudian draft kapal Ya dari laut Dari Dari apa Dari permukaan laut ke bawah itu Lunas kapal itu 1 meter Kemudian beratnya sendiri Kurang lebih sekitar 60 Ton Kapal Semuran Asia Dari beberapa jenis kayu Diantaranya Kayu Ulin Wat Digunakan sebagai Apa namanya Lunas Kapal Kemudian Kayu Kesambi Kayu Jati Kayu Bungor Kayu Bintangor Kayu Nyamplong Dan Bambu sendiri Ya Untuk penyeimbang Yaitu Djudulakan sebagai Cadik Kapal Semuran Asia mempunyai 2 Layar Biang-biar Ya Bisa dilihat Tingginya Kekar 30 meter Ya Kemudian Yang Bawah Yang Bagang itu Kekar 25 meter Kemudian Kapal itu Bernavigasi Bernavigasi Ya Itu sudah Dilengkapi dengan Korrelator navigasi Modern Ya Diantaranya GPS Untuk menentukan posisi Kemudian Naftek Untuk menentukan ramalan cuaca Yang harus kita bawa Karena Di laut Itu tidak Ada Apa namanya Penunjuk arah 100 Kilo Kapton Terus Belok kiri Tidak ada Jadi betul-betul Kita tidak bisa melihat apa-apa Di situ Cuma Lautan Kemudian Ecosounder Kita juga Dilengkapi Untuk mengukur Pedalaman laut Kemudian Telepon satelit Kita juga Dibawakan Untuk Mempermudahkan kita Memberikan laporan Posisi Dan Kegiatan Selama pelayaran Ya Kita laporan ke Puskodal Angkatan Laut Dan juga Puskodal Pusat Pengendali Di Kementerian Parwisata Sumber listrik Selama pelayaran Kita menggunakan Solar Cell Ya Ukurannya kecil sekali Dan juga menggunakan Generator kincir angin Dan satu yang paling penting Kita juga Membawa Perlengkapan sextant Sextant adalah Untuk mengukur Tinggi bintang Dan matahari Dimana Sextant ini digunakan Untuk Astronomi Apa Menentukan posisi secara astronomi Ya Jadi sebelum ada JBS Kita pakai itu Kita juga Lakukan latihan Atau kita laksanakan Penuntur posisi Dengan menggunakan Sextant itu Kemudian kita Mau bawa bahan Makan Kurang-kurang Ada 50 jenis gandang Itu untuk Air tawar Kemudian rangsum TNI kata laut Yang paling penting Indomie Itu paling banyak Ya karena Apa Garang Untuk Apa istilahnya Masak kita Jadi Kebanyakan kita Makan indomie Jadi terpilihnya Saya sebagai Nakoda Kapel Seluruh Raksa Di awal Tahun 2003 Itu Atas permintaan Dari Kementerian 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 Kebanyakan Parwisata Diminta untuk Satu perwira Untuk Dijadikan Nakoda Akhirnya terpilih kami Saya Ya Pada waktu itu Pangkat saya Kapten Ya Dan pengalaman saya Waktu itu Tahun 1996 Pernah mengikuti operasi Sasaka Jaya Yaitu Berlayar Keliling dunia Kurang lebih 14 bulan Bergerak Berlayar Dari Barat Sampai Ketemu Barat lagi Menguter Hampir 14 bulan Kemudian yang kedua Tahun 1998 Kami pernah mengikuti Lomba layar yang tinggi Di Australia Sydney Hobart Ya Kurang lebih sekitar 6 bulan Alhamdulillah Nama Ilmisa Harum sekali Kita buat Ya Karena kita menjuari Juara umum Ya Karena kita mendapat Dua trofi kebanggaan Disitu Selanjutnya Kapal Setelah terjadi Dan siap untuk Belayar Tanggal 15 Juli 2003 Kapal dirismikan Dan diberi nama Samuda Raksa Oleh Bapak Menteri kita Ya Berdasarkan Nama yang sudah Diberikan oleh Ibu Presiden kita Ibu Megawati Ya Selanjutnya Kapan Melaksanakan uji coba Di dalam uji coba ini juga Kita Recruitment Kru kapal Ya Dimana dari 800 Kita saring Pemuda-pemudi Yang sudah mendaftar Saring 20 Akhirnya saring lagi 10 Untuk mengikuti Uji coba Berlayar Dari Bali Menuju ke Jakarta Melewati Banyuwangi, Surabaya, dan Semarang Jadi selama Pelayaran Total Kru Semuanya sekitar 27 orang Ya Terdiri dari Pemimpin ekspedisi Itu Bapak Philip Bill sendiri Kemudian Nakodenya saya sendiri Waktu itu Kapten Kemudian Kita membawa Tiga Pelaut tradisional Yang berasal dari Pak Gurungan Dimana Apabila Kapal Mengalami Kerusakan Atau kebocoran Bisa diatasi Oleh teman-teman Kita Yang Tangguh Ada Pak Sultan Ada Pak Dirman Dan ada Pak Muhammad Selanjutnya Enam pelaut minilineal Ya Di antaranya Mbak Niken Ya Seorang Perempuan yang bisa sampai Finis Dari Jakarta Sampai ke Ghana Kemudian Ada 16 pelaut asing Ya Dari Inggris Afrika Selatan Kanada Sweden Selanjutnya Baru Ya Ini yang sampai Finis Sampai selesai Itu dua orang Sementara pelaut Millenial Ada tiga orang Kemudian Pelaut tradisional Tiga orang Jadi kota ada delapan Yang menyelesaikan Layaran Selama pelayaran Selama pelayaran Dari Jakarta Gana Tepatnya Bisa disetelkan filmnya Biar lebih cepat Jadi Tanggal 15 Agustus 2003 Dua hari sebelum proklamasi Ya Kapal Dilepas oleh Ibu Presiden RI yang kelima Ibu Megawati Dilepasan Col ya Dimana pelayaran Menuju ke Gana Itu Kita membuat Empat Etape Empat Leg Leg pertama Dari Jakarta Ke C-Cell Kemudian Bisa diputarkan Ini apa Videonya ya Jadi 15 Agustus 2003 Bagi itu Adalah Hari yang sangat Ditunggu Karena mulai hari inilah Mereka akan Menginginkan Pada dunia Sebuah perjalanan Panjang Pengukir Prestasi Dan Yang Awal Perangkatan Semua Raksa Momen ini sangat penting Oleh sebab itu Presiden Republik Indonesia Waktu itu Megawati Soekarno Putri Berkesempatan langsung Untuk melepas Keberangkatan Perahu Yang bernama Samudera Raksa ini Sebuah perjalanan Atau ekspedisi Perahu Untuk kembali mengulang Masa kejayaan maritim Nenek Moyang Bangsa Indonesia Tempo dulu Jadi selama Pelayaran Meskipun secara fisik Kapal ini Sangat sederhana Namun untuk Peralatan teknis Navigasi Dan komunikasi Cukup baik Karena perahu Sekecil ini Dilengkapi pula Dengan peralatan modern Sehingga Pematauan keadaan cuaca Dan kondisi perjalanan Tetap terbaca Selain perahu Pelayaran pun Mengandalkan Pengalaman para Kapal Yang sebagian Adalah Perahu Tradisional Dan mereka Terdiri Dalam layanan Dikunan Letak Lega ya? Aduh Habis Hampir sebagian Besok orang Tidak percaya Dan berbagai Pertanyaan Apakah perahu Kalian ini Akan selamat Sampai tujuan? Atau apakah Perahu kecil ini Mampu mengatasi Kejangan padai Yang akan menghadang Mengingat rute perjalanan Nantinya Adalah Kejutan Matikan Inilah Suasana Inilah Suasana dalam perahu Berbagai kegiatan Dilakukan Suasana Berganti Setiap saat Karena ini Adalah Kerjaan seperti Makan dalam tugas pun Dibagi secara ketat Sesuai dengan peran mereka Masing-masing Berbagai Suasana dilalui Jika laut dan cuaca Sedang bersahabat Maka inilah saatnya Para krus sedikit Dapat bersantai Menikmati Keadaan Sambil bercanda Kita Kejutan untuk mengisi Selama tujuh bulan Seperti ini Kita Kita tidak bisa melihat apa-apa Jangan bisa melihat laut Sama Kita tidak ada di bawah Saat Handikas mustiwa Di mana Para krus Melirintasi Intang mula Suasana malam Memberikan permandaan yang berbeda Tawa canda menjadi pilihan Untuk proses lebih dan bosan Maka para kru membaur bersatu Dengan alat-alat seadanya Malam berganti pagi Pagi berganti malam Demikian seterusnya Ratusan Bahkan ribuan mil Telah dilalui Terkadang Angin tinjang Membuat perahu terayun Atau terpaksa berputar Jika datang angin dari arah yang tidak diinginkan Angin kemampuan Pengendalian dan kerjasama tim Yang dapat mengatasi berbagai persoalan Sedikit demi sedikit Yang dapat melayar Yang sangat-sangat Yang sangat-sangat Membuat Pilihatan kita Setelah-setelah menunggu angin Karena hari ini tanggal 30 Tidak ada angin Sudah tiga hari kita tidak ada angin Jadi kita cuma ngampul-ngampul aja Masa 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 Antara sebuah kayu itu Ketika dari kejauh Tengah tempat Tengah tempat Tengah tempat Pelabuhan Ya syukur ya Tuhan Kita sudah sampai di Gana Tempatnya di Pelabuhan Tema kita bisa sampai disini dengan baik inilah pelabuhan yang akan menjadi persinggahan terakhir perahu samudera raksa ini tiba di tema habur akar Republik Gana sebagai bukti sejarah maka kapal samudera raksa akan disimpan di bumi Indonesia dan tempat yang dipilih adalah Taman Wisata Candi Borobudur kapal tiba di Semarang ketika kembali ke negeri ini kapal dipongkar terbang menggunakan pesawat sekarang kapal di diambil melalui jalan menuju lokasi yang sudah ditentukan dikirim melalui kapal menuju ke Semarang nah dari Semarang kapal dibawa ke buruk-buruk untuk jerakit kembali terima kasih Terima kasih. Itu film yang bisa kami sampaikan. Ada pun Suka dan Duka pada saat sebagai nakkoda. Yang pertama, menyatukan para pelaut-pelaut tradisional dengan pelaut asing. Pertama kali kita berlayar itu ampun. Jadi, susah sekali. Terutama pelaut-pelaut tradisional masalah bahasa. Jadi kita sering men-translate. Karena mereka menggunakan bahasa Madura. Jadi kadang-kadang kita juga kurang. Kemudian akan menggunakan bahasa Indonesia untuk mengendalikan apabila kapal mengalami ada perubahan angin. Kita sama-sama di situ. Kemudian sukanya juga bisa terjalin kerjasama yang baik dengan semua kru. Kemudian sukanya setelah ekspedisi ini, semua mendapatkan penghargaan dari Ibu Presiden berupa Satya Lecana Budaya. Untuk dukanya, untuk bagi kami ya. Karena ini pelayaran yang cukup berat sekali karena menggunakan kapal tradisional ya. Biasanya saya pada saat pelayaran itu menggunakan pelayar modern. Jadi ini betul-betul uji sekali ya. Terutama pada saat pengoperasian pelayar. Kemudian saat pelayaran juga jarang mandi ya. Karena tidak ada air tawar yang kita bawa. Hanya untuk minum ya. Jadi tiap hari kita mandi air asin ya. Sementara dulu waktu kami pelayar dengan kapal latih yang ke laut, kita bisa mandi setiap saat ya. Maka itu kemudian cuaca sering berubah. Karena ini kapal tidak menggunakan mesin pendorong pokok. Jadi kita ikut ya. Angin pada saat bandai ke utara ya. Kita utara dulu. Tiga jam, empat jam berubah. Baru kita kembali ke trek. Jadi itu yang benar-benar cuaca ini memang sangat-sangat mempengaruhi pelayaran kapal Sambara Raksa. Jadi ekspedisi ini juga adalah sebuah langkah pengembangan pariwisata. Oleh sebab itu berhasil perjalanan yang menggemakan keagungan Candi Borobudur. Ini perlu ditelanjuti dengan upaya untuk publik tertarik untuk mengunjungi Candi Borobudur. Di samping itu juga mengunjungi museum kapal Sambara Raksa. Mungkin pengalaman itu yang bisa kamu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Putu. Perjalanan kapal Sambara Raksa dari Jakarta ke Ghana Afrika ini menjadi semacam simulasi kebenekatunggal IKA-an Indonesia. Karena tadi ada banyak cerita berbagai background anak buah kapal dari Madura. Ada yang dari luar negeri juga. Tapi di situ mereka bekerja sama untuk meraih satu tujuan. Agar bisa sampai ke tujuan akhir dari kapal Sambara Raksa ini. Wow. Luar biasa. Ini menjadi pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan Pak Putu tentu saja. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Dan kita akan mendengarkan sudut pandang dari mantan anak buah kapal Pak Putu juga. Nanti ada Guni Ken mengarani yang akan bercerita. Namun untuk sebelum kita masuk ke materi dari yang akan disampaikan Guni Ken, kami akan mengingatkan kepada narasumber bahwa webinar ini kami menyediakan e-sertifikat yang nanti akan kami kirimkan via email kepada seluruh peserta webinar. Untuk itu di tengah webinar nanti akan kami berikan link presensi. Dan juga kami mohon nanti bisa memberikan feedback di link presensi tersebut. Maka dari itu e-sertifikat akan dikirimkan via email untuk yang mengisi presensi dan juga feedback. Bagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mulai dari sekarang, bisa di kolom Q&A ataupun via chat, nanti akan kami bacakan pertanyaannya di sesi akhir. Setelah tiga narasumber mempaparkan materi beliau, maka di sesi akhir nanti akan kami buka sesi tanya-jawab. Begitu. Dan berikutnya, seperti yang sudah kami janjikan, kita akan mendengarkan cerita dari Buni Ken Maharani. Beliau adalah salah satu, atau mungkin satu-satunya ya, malahan ya, anak buah kapal yang mengikuti perjalanan kapal Samudar Raksa dari Jakarta ke Gana Afrika. Beliau ini luar biasa sekali, definisi perempuan kuat, hebat, fisik dan mental menurut saya ini Ibu Niken. Oh enggak, Mas Gali bisa ditampilkan profile beliau. Baik, kita akan mencari tahu. Ibu Niken Maharani ini siapa, gitu. Beliau adalah mantan awak kapal Samudar Raksa, lahir dari Bandung, di Bandung, aku udah di Bandung, tanggal 23 Juli 1977. Untuk Bapak Ibu, rekan yang berkenan untuk menghubungi beliau, nanti bisa mencatat email yang sudah tertera di layar Anda, di namiakeola.gmail.com, dan pendidikan beliau adalah dari Ilmu dan Teknologi Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Untuk pengalaman profesional, beliau adalah konsultan Kelautan Pendidikan Kejuruan, Kementerian Pendidikan Nasional, Biro Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Korporat Representatif PT Kinariya Raya Suluh Eutenika, atau Marineship Simulator, dan yang keempat adalah Direktur Utama PT Subang Infragas. Baik, wah biasa. Sudah tidak sabar. Kita coba dengarkan pengaparan materi dari Ibu Niken Maharani. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Nia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta webinar di siang hari ini. Dan juga kepada yang terhormat, Pak Edis Tiono, juga Pak Joni Sulis Tiono, yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk sharing pengalaman saya, Pak, 17 tahun yang lalu. Itu saya masih ABG saat itu. Bisa berkesempatan mengikuti ekspedisi kapal Borobudur berserta komandan saya, Bapak Kolonel Igusti Putungu Rasedana. Dan juga tak lupa, selamat siang kepada Eang Bambang Eka Prasetya. Selamat siang, Pak. Semoga sehat. Selamat siang, Puni Ken. Iya, baik. Mungkin saya di sesi ini hanya akan bercerita tentang suka-duka pengalaman saya waktu mengikuti ekspedisi. Cuman mungkin sebelum itu saya akan menayangkan satu cuplikan video untuk melengkapi video yang tadi sudah ditayangkan oleh Pak Putu. Jadi ini mungkin buat nanti yang tadi telat bergabung, karena ini saya lihat cukup banyak partisipannya, ada sekitar 50 orang. Mungkin bisa lebih mengenal bagaimana ekspedisi kapal Borobudur itu awalnya terbentuk. Operator, bisa tolong disayangkan si videonya. Sejarah mencatat, bahwa sejak dulu, bumi Nusantara kaya akan pelaut-pelaut ulu, yang dengan gagah berani menaklukkan samudera luas. Berkat jasa merekalah, lebih dari 17 ribu pulau di negeri Bahari ini telah dipersatukan. Dengan keberanian luar biasa, mereka pun telah menjelajah berbagai perairan di luar Nusantara, bahkan sampai ke benua Afrika. Selain menguasai perdagangan, mereka juga membawa budaya dan politik pada negara yang dikunjungi. Salah satu bukti ketangguhan maritim bangsa Indonesia, terukir di Candi Borobudur, dalam relief bergambar sebuah kapal yang digunakan oleh nenek moyang kita pada abad ke-8 untuk mengarungi samudera luas. Kejayaan maritim sungguh merupakan kebanggaan yang pantas diketahui generasi penerus bangsa. Karena itulah pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, bekerjasama dengan Departemen Kelautan, Departemen Luar Negeri, Departemen Perhubungan, TNI Angkatan Laut, Badan Meteorologi dan Geofisika, British Council, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, UNESCO, Porlasi, PT Freeport Indonesia. Mendukung sebuah ekspedisi kapal laut yang menempuh rute ke Seiseles, Madagaskar, Cape Town dan berakhir di Ghana, Afrika. Dengan menggunakan rekonstruksi kapal dalam relief Candi Borobudur. Ekspedisi ini merupakan napaktilas perjalanan nenek moyang kita yang dengan gagah berani mengarungi samudera ganas menggunakan kapal tanpa mesin. Ini sekaligus membuktikan bahwa mereka pun telah menguasai teknologi kapalan di samping ilmu bintang dan arus laut. Ekspedisi yang dinamakan ekspedisi kapal Borobudur ini menjajaki ulang jalur pertagangan The Cinnamon Road atau rute Kayu Manis yang dulu dilalui para pelaut dari Indonesia melintasi lautan Hindia menuju Afrika pada abad pertama. Kayu Manis adalah rempah termahal pada masa itu yang telah dikenal di Cina sejak lama serta juga di Mesir kuno sebagai unsur penting untuk pembalseman. Konstruksi kapal yang dikerjakan di Pulau Pagerungan Kangean, Jawa Timur oleh Bapak Asa Abdullah dan tim. Dengan pengarahan Nick Burningham, ahli perkapalan dan arkeologi laut dari Australia. Kapal ini menggunakan teknik rekonstruksi modern pertama di dunia yang menggabungkan struktur rakit ganda dengan dayung berjumlah banyak serta lambung kapal yang luas. Seluruh bahan yang digunakan diambil dari sumber alam Indonesia dan disambung tanpa menggunakan paku atau besi. Berukuran panjang di 18,23 meter dan lebar 4,25 meter. Kapasitas muat kapal ini adalah 20 sampai 30 orang penumpang dan sekitar 25 sampai 35 ton perlengkapan. Setelah kapal diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata bersama Wakil Gubernur Bali dan Wakil UNESCO Jakarta pada tanggal 15 Juli 2003 di Benovali, kemudian ekspedisi ini dilepas secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, pada tanggal 15 Agustus 2003 di Marina Ancol sekaligus memberikan nama kapal Samudra Raksa yang artinya kapal yang mampu menjaga dan mengamankan seluruh perairan di wilayah Nusantara. Kapal berangkat dari Jakarta menuju Cecilus, Madagaskar, Cape Town dan Agra, Ghana. Expedition Leader Philip Bell dan nakoda kapal Kapten IGPN Putus Sedana membawa 14 awak kapal dengan beragam latar belakang, beragam bahasa, agama, budaya. Awak kapal Indonesia terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia yang terseleksi secara ketat. Antara lain, Mujoko dari IPB Jurusan Teknologi Kelautan dan Peneliti Instrumentasi Telematika Kelautan. Niken Maharani dari IPB Jurusan Teknologi Kelautan dan Hobi Menari. Sherlina Juwanita, Duta Kebudayaan Budis. Muhammad Habibi dari IPS Jurusan Teknik Perkapalan dan Peserta Kontes International Simonship. Irfan Riznanda dari Perhotelan. Abdul Aziz dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jurusan Biologi, Peserta Arung 2000 dan Ekspedisi Elbras Rusia. Juga ikut serta tiga orang pelaut tradisional dari Pekerunan, Sumeneb, Jawa Timur. Yaitu Muhammad Abdul, Julham, dan Sudirman. Keragaman ini bukan hal mudah untuk dihadapi. Namun anggota tim ekspedisi berhasil membuktikan bahwa justru perbedaannya yang membuat mereka sanggup mengatasi berbagai masalah pelayaran. Ketiga pelaut tradisional Pekerunan dengan pengalaman kelautannya yang luar biasa, memberikan kontribusi yang besar selama pelayaran. Tanpa kenal lelah dan takut, mereka rajin memeriksa kondisi kapal dan memperbaiki kerusakan. Kadang tidak menghiraukan keselamatan diri sendiri. Tanggal 12 September 2003, kapal merapat di Pelabuhan Victoria, Mahi, di Cecilus, setelah menempuh pelayaran 28 hari. 17 hari di Cecilus, diwarnai berbagai kegiatan budaya. Kapal Oke, terima kasih operator telah menayangkan filmnya. Jadi itu Bapak Ibu peserta webinar, juga adik-adik mungkin yang mengikuti webinar ini. Tadi saya sudah memperlihatkan sebelumnya, apa itu kapal samudera raksa, apa itu berbudur ship expedition, dan siapa juga aktor utamanya. Kebetulan, Alhamdulillah, saya terpilih dari sekitar 800 orang yang mendaftar saat itu, dan hanya diseleksi menjadi 10 orang. Dan saya berkesempatan untuk mengikuti seluruh etapa ekspedisi, mulai dari Jakarta sampai ke Pantai Afrika Barat, tepatnya di Kota Ghana. Nah, banyak sekali suka dukanya, dan itu pengalaman saya paling besar yang gak akan saya lupain. Dan juga terima kasih untuk mentor saya. Walaupun beliau sekarang jabatannya sebagai kolonel, tapi saya tuh gak bisa ngilangin sebutan ke beliau itu cap. Karena kapten di sini bukan sebagai jabatan, tapi lebih ke leader. Leader di kapal. Jadi saya kalau ketemu dengan Pak Putu ini, selalu memanggil beliau dengan cap, kapten Putu. Suka dukanya apa ya? Saya bisa bercerita, satu sisi saya bangga sebagai orang Indonesia dan perempuan, karena ternyata nenek moyang kita betul-betul luar biasa, ilmunya bahkan di abad ke-8 atau mungkin jauh sebelum itu, mereka sudah berkeliling dunia menggunakan perahu tradisional yang teknologinya saat itu pun tidak kalah dengan peralatan modern yang digunakan sekarang. Kebetulan kami waktu kemarin mengikuti ekspedisi, itu kalau diukur jaraknya kami menempuh 27.700 kilometer atau kurang lebih setengah dari lingkaran bumi. Lumayan kita 6 bulan setengah ya, jalan-jalan pakai kapal kayu beserta suka dukanya dan juga saya banyak belajar selama ekspedisi itu dan banyak hal yang merubah diri saya. Mulai dari saya yang berangkat kurus banget, cuma 40 kilo, terus selama ikutan ekspedisi saya naik 20 kilo. Itu adalah yang pertama. Terus yang kedua adalah saya nggak bisa banget masak, terus tiba-tiba di kapal harus masak, tidak ada pengecualian, dan paling jago masak di kapal itu adalah justru Pak Putu sendiri. Jadi mungkin salah satu yang memberikan banyak asupan, gizi yang bagus itu karena masakan beliau selama di kapal. Terus lain itu juga banyak hal-hal yang membuat saya kagum, membuat saya amaze sendiri, khususnya pengetahuan tradisional dari pelaut tradisional kita. Yang lucunya itu menjadi hal-hal yang kadang dipertentangkan antara value atau nilai-nilai yang telah mereka pelajari secara turun-temurun, karena mereka memang merupakan pelaut sejati dibandingkan dengan ilmu modern. Contohnya adalah beliau-beliau ini para pelaut dari Pak Gerungan yang tiga orang, Bapak Muhammad Ahdu, Pak Sulhan, dan Mas Sudirman, mereka bisa memanggil dan mendengarkan angin. Waktu itu saya percaya-nggak percaya, walaupun saya belajar tentang ilmu dan teknologi kelautan, dan kebetulan almarhum kakek saya juga seorang pelaut, seorang nakwada kapal, tapi saat itu saya juga masih masa sih, gitu kan. Kayaknya nggak mungkin. Dan itu pun bukan terjadian pada diri saya sendiri, tapi juga ke rekan-rekan kru saya, terutama mereka orang asing, gitu. Sampai akhirnya kadang kita seringkali bertaruh di dalam kapal, buat lucu-lucuan aja sih sebetulnya, untuk membuktikan bahwa betul si nelayan tradisional ini mereka memang memiliki ilmu yang telah diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyangnya, khususnya terkait tentang perkapalan dan juga pelayaran. Lalu, apalagi ya? Oh ya, Keb, mohon maaf, saya mau meralat tadi. Tidak semua kru nggak mandi. Saya sering mandi tiap hari, walaupun mandinya pakai air helau. Dan ini mungkin di antara para peserta webinar, tadi sayangnya saya dokumentasi foto saya itu sudah tidak ada, karena semuanya sudah saya serahkan ke Museum Samudera Raksa, jadi kemarin saya sempat-sempat cari, mungkin ada yang tersisa, ternyata sayangnya tidak ada. Tapi kalau misalkan tadi ada yang melihat dari fotonya Pak Kutu, itu mungkin operator boleh saya tolong ditampilkan lagi foto kapal Samudera Raksa. Nah, kalau misalkan para peserta webinar melihat, pasti penasaran kan, karena barusan saya mengeluarkan statement, saya mandi kok tiap hari, walaupun pakai air laut. Lalu, di mana kamar mandinya, Mbak Niken? Pasti gitu kan ya pada anaknya. sebetulnya itu kapalnya, apalagi mungkin ada di antara peserta di sini yang sudah pernah datang berkunjung ke Museum Samudera Raksa di Komplek Taman Wisata, Candi Gorobudur, mungkin juga akan melihat iya ya, di mana ya kamar mandinya gitu. Dan memang kapalnya ini, rumah kedua saya selama 6 bulan itu, ya hampir 7 bulan, itu memang tidak ada kamar mandinya. Jadi, kalau misalkan sekarang Bapak Ibu lihat, atau adik-adik lihat di layar, ada gambar kapal Samudera Raksa, itu ada cadik bambu di paling luar, lalu ada, apa itu namanya ya, semacam sisi kapal. Nah, jadi kamar mandinya itu di situ. Saya cuma di, untuk ke arah belakangnya, supaya yang di belakang tidak bisa mengintip, itu cukup ditutupin sama kayu triplex. Tapi kalau ada orang yang berdiri di atas dek, ya tetap aja kelihatan gitu, sebetulnya. Cuman kan, gini kalau dulu, kadang ada juga pertanyaan ke saya, ini kan namanya kamu nggak malu ya gitu, nggak risih ya. Itu kan banyak orang di kapal, terus sedangkan kamu perempuan. Terus saya cuma bisa jawabnya gini saat itu. Memang kan biasanya kami kalau satu etape itu, sekitar 14 sampai 15 orang kru-nya nanti akan berganti setiap etape. Dan rata-rata mayoritas adalah laki-laki. Dan saya ini mengikuti dari etape 1 sampai 4 sampai gana. Jadi saat itu, kalau misalkan ada yang mau ngintip, saya mandi, ataupun saya buang air kecil atau buang air besar gitu, saya bilang, ya nggak apa-apa, ngintip aja. Kan yang kalian lihat setiap hari cuma nikian lagi, nikian lagi, nikian lagi gitu kan. Sedangkan kalau saya bisa ganti yang lihatnya ada Pak Putu, ada Mas Mujoko, ada Pak Muhammad Abdu, terus juga ada bule-bule yang lain gitu kan. Jadi di saya untungnya gitu kan. Jadi mereka pikir, oh iya ya rugi ya yang dilihat cuman ikan aja gitu ya. Jadi hanya sekilas intermezzo. Tapi ya memang seru sih gitu. Maksudnya, saya juga nggak merasa, aduh gimana ya, ini nggak bisa buang air kecil atau air besar, nggak bisa mandi. yang nggak jalanin aja enak. Malah, kalau saya selalu bilangnya, momen saya harus ke kamar kecil ataupun momen saya harus mandi itu adalah hal menyenangkan karena bahkan hotel bintang lima pun tidak punya fasilitas seperti itu. Contoh adalah, saat saya asik nongkrong, mohon maaf ya, saya pakai bahasanya agak gaul sedikit. Saat saya asik mandi ataupun asik nongkrong, itu saya bisa sambil melihat, bintang-bintang gitu kan. Terus di bawah saya juga bisa melihat, mungkin pas kebetulan ada ikan lumba-lumba lewat gitu. Terus juga, yang paling menyenangkan itu adalah flashnya opomatis. Karena air, air apa, dari laut itu, dia akan langsung flushing, dia akan langsung membuang gitu ya. Jadi itu sih sebetulnya hal yang paling menyenangkan buat saya. Terus udah gitu, apa ya, di dalam kapal samudera raksa juga semacam fitness ya. Karena pulang-pulang dari layar itu, saya penuh, ini, berotot. Berotot. Dan jadi, udah gratis, enak, fitnessnya itu, soalnya kadang sama Pak Kapten nih, apa, sama Pak Kolonel Putu, suka camp, pompa, pompa air. Dan itu semua, semua kru harus. Jadi kami itu di kapal, dibagi menjadi dua shift. Satu shift itu terdiri dari tujuh atau delapan orang. Itu setiap empat jam kami berganti shift. Dan dari masing-masing itu, sepasang-sepasang itu, tugasnya beda-beda. Ada yang kebagian tugas watch out, di bagian, apa, haluan kapal untuk melihat. Nanti takutnya ada kapal, atau di kiri kanan ada bahaya, atau apapun. Terus juga di pinggir kapal sama. Terus juga ada yang tugasnya masak, gitu kan. Terus juga ada yang tugasnya mompak, mengeluarkan air dari dalam lambung kapal, gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Makanya tidak heran, semua kru-nya itu, selain badannya berotot, juga ya rata-rata, memang berat badannya naik. Karena selain masa ototnya bertambah, ya itu yang tadi saya bilang di awal, masakannya itu, terutama masakannya Pak Putu, itu paling enak banget. Dan favorit saya itu, kalau kami sedang mancing. Jangan membayangkan kami mancing, menggunakan alat mancing. Kenapa, Keb? Bikin pindang ya. Iya. Jangan membayangkan kami, menggunakan alat mancing, tapi kami menggunakan tali, apa tuh, tali kenur ya, ya Keb ya namanya. Itu di bagian buritan kapal, atau di bagian belakang, dekat kemud, di kapal, itu kami ulur aja, si talinya, dan dikasih umpan dari karung beras. Itu kami saat itu bisa dapet, apa ya, cucunya tuna. Cucunya tuna itu yang mungkin, sekitar satu setengah meter, itu masih cucu ya, belum orang tuanya gitu. Dan karena kami gak punya freezer, gak punya, apa namanya, gak punya lemari es, itu biasanya langsung kami makan fresh, dibikin steak, gitu fresh steak ikan, atau bagiannya Pak Putu, koki handal di kapal samudera raksa, dibikin pindang. Nah, pindang ini juga, jadi satu menu baru, untuk kru asing, karena mereka bingung, ini apa ya ikan sebanyak ini tuh, mereka udah makan banyak, udah sekenyang-kenyangnya masih ada aja, terus dibikin pindang, terus besoknya bisa diolah lagi, menjadi makanan yang berbeda gitu, misalkan pindang balado, atau apapun itu. Terus apa lagi ya, masih terkait dengan makanan, mohon maaf, waktu kekuaran materi tinggal satu menit lagi. Baik. Ya sebetulnya banyak sekali sih, apa namanya, pengalaman-pengalaman yang mengasihkan, dan tidak terlupakan untuk saya, mungkin nanti, untuk merasakan sendiri, atau melihat sendiri, seperti apa kapalnya, saya ajak para peserta webinar, untuk datang ke Museum Kapal Samudera Raksa, di Taman Wisata Candi Borobudur, dan juga saya punya buku, ini bukan promosi, saya cuma mau kasih tau aja, ini bukunya, ini judulnya, Ekspedisi Kapal Samudera Raksa Borobudur, Jalur Kayu Manis, bukunya bisa didapat, kalau kalian datang, ke Museum Samudera Raksa, di Komplek Taman Wisata Candi Borobudur, bukunya ini dijual di sana, jadi nanti bisa lihat, apa aja yang saya dan kru lain, juga Pak Putu lakukan selama 6 bulan di laut, dan juga ada versi komiknya, untuk mungkin Bapak Ibu, yang punya anak atau cucu di rumah, dan ingin tahu juga, seperti apa perjalanan kami, selama 6 bulan, dari Jakarta sampai Afrika Barat, mungkin sementara, segitu aja dulu dari saya, materi saya, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, baik di forum ini, ataupun mau langsung pertanyaan, bisa kontak saya via email, seperti yang sudah tercantum tadi, di awal, dan jangan lupa, untuk selalu mengikuti update, tentang Museum dan Kapal Samudera Raksa, untuk follow Instagram, at Samudera Raksa, terima kasih semuanya, selamat siang, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih banyak, Ibu Niken Maharani, wah ceritanya seru sekali, positif sekali, di tengah badai, dan susahnya mandi, Ibu Niken tetap konsisten, mandi kok setiap hari ya Bu ya, tetap positif, menjadi penghibur juga, apa, sendagurau dengan teman-teman di sana, luar biasa, dan kocek ya Ibu Niken ini ya, walau bisa fitness kalian, karena pulang-pulang, nambah 20 kilo dan berotet, apakah kita harus ikut berlayar juga kali ya, besok bikin ekspedisi lagi kali ya, ya tapi, pengalaman beliau ini, luar biasa sekali, melengkapi cerita dari Pak Putu, perjalanan seperti ini, memang penting untuk, apa ya, mengingatkan kembali kepada generasi muda yang, sekarang, untuk belajar sejarah, karena kalau kita sudah tahu sejarah, pasti kita lebih, lebih dimudahkan untuk meraih sesuatu, entah menghadapi kesulitan, kalau kita sudah belajar dari pengalaman, pasti akan lebih mudah, nah, karena ceritanya ini, tidak bisa diceritakan lengkap di webinar, dengan waktu yang terbatas, maka dari itu, monggo silakan, untuk main ke Museum Saundara Raksa, atau membeli buku, yang sudah dipromosikan oleh, Bunikan Maharani tadi, terima kasih lho, mahal dipromoin, baik, selamat Mbak Nia, sekali lagi saya ingatkan, kepada seluruh peserta webinar, untuk, mengisi presensi, dan juga, questionnaire, di link yang sudah, kami sampaikan di kolom chat, dan apabila, Bapak Ibu, rekan-rekan yang, ingin mengajukan pertanyaan, silakan masukkan, atau ketikan di kolom Q&A, dan berikutnya, kita akan mendengarkan, pengaparan materi dari, Eyang kami, Eyang BEP, kalau saya nyebutnya, Eyang Bambang Eko Prasetyo, beliau ini adalah, seorang sastrawan, budayawan, dan menjadi inisiator, seni membaca, relief Candi Borobudur, supaya kita, ada gambaran, sebenarnya hubungannya, antara kapal Samundara Raksa, dengan Candi Borobudur itu, di sebelah mananya sih, benang merahnya ini, dari mana, nah, Eyang BEP ini, beliau mengumpulkan, beberapa naskah, dan cerita beliau, semuanya berdasarkan, sumber yang sudah ada, jadi berdasarkan literasi, yang memang sudah ditulis, jadi bukan, bukan legenda lagi, bukan mitos-mitos lagi, seperti apa, coba, kita baca sekilas, brief profile dari, Eyang Bambang Eko Prasetyo, nunggu, silahkan, Eyang Bambang Eko Prasetyo MM, ini, beliau lahir di Jombang, tanggal 5 Desember, tahun 1952, dan alamat beliau, sudah tercantum, menjadi warga, Borobudur, Kabupaten Magelang sih, sebenarnya ya, nggak masuk ke, kecamatan Borobudur ya, Eyang ya, tapi monggo beliau, sangat terbuka sekali, apabila, Bapak Ibu, mau main ke rumah beliau, kita bisa, pinjam buku beliau, katanya sih, begitu ya, kamarin ya, pendidikan terakhir, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Pancasetya, Kota Banjarmasin, dan aktif dalam, kegiatan sastras, sejak masih, sebagai pelajar, sekolah dasar, sampai dengan sekarang, dan sejak mendirikan, lembaga Nitramaya, pada tahun 2012, Eyang BEP, begitu sebutan, saya juga, akhir-akhir ini, monggo silahkan Bapak Ibu, memanggil Eyang atau Yang, juga boleh, ini menginisiasi, seni membaca relief, atau yang disebut dengan, Sebar Candi Borobudur, serta merintis wayang Jataka, dan ini berbasis, kisah relief, di Candi Borobudur, seperti apa cerita lengkapnya, kita langsung saja mendengarkan, Eyang Bambang Eko Prasetyo, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Niken, Candi Borobudur, istimewa, karena, kisah relief-nya, ini yang pertama kali, kita perlu kenal, namun, fokus kita, pada, siang sampai dengan sore hari ini, tetap, pada, kapal, samudera raksa, penjaga, samudera, nusantara, Yalesfeva, Jayamahe, di laut kita jaya, di seluruh negeri, rakyat sejahtera, dan bahagia, ini tambahan, dari Borobudur. para peserta webinar, juga teman-teman, narasumber, maupun kerabat kerja, webinar ini, kita memang harus, mengenal, secara tepat, apa hubungan, antara, Relias Candi Borobudur, dengan, kapal, samudera raksa. Karena, kisah, di mana, relief, Bahtera, samudera raksa itu, ada, secara alisan, sudah dituturkan, sejak 400 tahun, sebelum masehi. Dituliskan kurang lebih, pada abad pertama, selanjutnya, teriterah itu, dikodifikasi, sampai dengan, kelahiran, dua universitas terkemuka, di dunia, yakni, Universitas Nalanda, dan, Universitas, Nguaro Jambi, di Suarna, Dwipa, yang keberadaannya, bersamaan dengan, berdirinya, kerajaan Sriwijaya. itulah yang perlu kita kenal. Kisah, kapal, samudera raksa ini, ada, di dalam, kisah, Raja Rudrayana, yang dipaparkan di sana, dalam, 25 panel relief. Ini istimewa. Dan ini adalah, sebuah kisah, yang dipaparkan, dalam panel yang paling banyak. keistimewaannya lagi, ialah, di dalam satu kisah itu, sebetulnya ada, tiga moda, transportasi air. Namun, yang ditengarai, sebagai kapal, dan sering kita juga, kenal, salah satunya, sebagai samudera raksa, adalah, relief, relief 86, dan, relief 88, seperti, disampaikan tadi, oleh Bapak, Edi. Para sahabat, kisah, Raja Rudrayana ini, luar biasa. Karena, di sana sebetulnya, penuh, dengan, pesan-pesan nasionalisme, pesan-pesan politik, bahkan, pesan-pesan, bagaimana, mengelola negara. Karena, saat itu, Raja, Rudrayana, yang, memerintah di negeri, Roruka, mempraktekkan, kepemimpinan itu, secara baik, berbasis, ikhlas, walas, dan mawas. Ia bersahabat, dengan seorang raja, yang bernama, Bimbisara, yang berkuasa, di negeri, Raja Grah. Persahabatan mereka itu, sampai, pada, kesepakatan, mempersilahkan, Raja Rudrayana itu, belajar tentang, pesan-pesan, Sang Buddha. Akhirnya, apa yang terjadi? Raja Rudrayana, memutuskan, untuk, meninggalkan, hal-hal, yang berkaitan, dengan, keterikatan duniawi, termasuk, melepaskan tugas, sebagai seorang raja. Sebelum, dia melangkah, lebih lanjut, Raja Rudrayana, mengangkat, putranya, yang bernama, Sikandi, sebagai seorang raja, yang berkuasa, di Roruka. Para menteri, masih, melanjutkan tugas. Namun, diantara para menteri, ternyata, ada menteri yang bajik, namun, juga ada menteri, yang buruk. menteri yang bajik itu, diantaranya adalah, biru, dan biru. Pada awal pemerintahnya, Raja Sikandi, memang, melaksanakan tugas dengan baik, namun, tidak lebih dari, umur jagung. Setelah itu, karena terdorong, untuk semakin, menguasai kerajaan, ia akhirnya, melakukan tindakan-tindakan, yang salah urus. Korupsi, merajalela. Penunjukan-penunjukan, pejabat, semau sendiri. Tidak berdasarkan, normal-norma, yang ditetapkan oleh Dharma, seperti yang diajarkan oleh ayahnya, yakni, Raja Rudrayana. Yang terjadi kemudian, Sikandi, bahkan, menolak, keberadaan, para, Biku, dan, Biksuni, di negeri, Roruka. Bahkan, ada yang sangat memprihatinkan, salah seorang, Biku, pemimpin, Biku yang ada di situ, dipendam, dalam gundukan tanah. Namun, Biku itu selamat. Biku itu, malah meramalkan, bahwa dalam enam hari ke depan, Roruka akan mengalami kejayaan luar biasa. Sehingga di sana terjadi, hujan bermata bahkan. Namun, ingatlah, pada hari ketujuh, Roruka akan runtuh, di talan bumi. dua menteri yang baik, percaya. Maka, Hiru, akhirnya meninggalkan, Roruka, menuju, ke, daerah lain, di seberang lautan, yang nanti, akan dinamakan, Hiru, Hiru, Ruka. Perjalanan, Hiru, dari, Roruka, sampai ke Hiruka, di tengah rai, menggunakan kapal. Demikian pula, Biru. Biru meninggalkan, Roruka, dengan kapal juga. Akhirnya, dia mendirikan, kerajaan yang baru, bernama, Biru Kaca. Apa yang kemudian terjadi, setelah orang-orang baik itu, meninggalkan Roruka? Betul, terjadi, gempa bumi. Dan Roruka, diporak-porandakan, semua yang ada di muka bumi, terkubur, dalam, bumi Roruka. Nah, Hiru menggunakan kapal. Biru juga menggunakan kapal. Inilah, benang merah. Dengan nanti, samudera raksa. Cerita itu sudah ada, 400 tahun sebelum masehi. Lalu, disempurnakan, disempurnakan, dan akhirnya, setelah grand design, Candi Baru Budur, diselesaikan di Muwaro Jambi, ingat, tanpa Muwaro Jambi, tidak ada Candi Baru Budur. Pakatim Muwaro Jambi itu, mengadakan ekspedisi, pemilihan tempat, untuk, menggambarkan, cerita-cerita, yang sudah, tertulis itu, di sebuah Candi Agung, yang bernama, nanti, belakangan Candi Baru Budur. Relief-relief, yang tergambar, tentu saja, tidak, secara otomatis, terikat pada naskah. naskah ini adalah, naskah, Dria Fadana, 37, nanti bisa dipelajari. Pembuatan relief, Candi Baru Budur ini, sangat dipengaruhi oleh, tiga hal, yakni, spiritualitas masyarakat, atau religiositas masyarakat, saat dibangun, kebudayaan lokal, Nusantara, dan kreativitas kerabat kerja, pembangun Baru Budur. Saya fokus pada, kearifan lokal, atau budaya lokal, Nusantara. Seratus tahun, sebelum Candi Baru Budur ini, dibangun, Kerajaan Sriwijaya, sudah berdiri. Dan di Muarujambi, yang termasuk di dalam, wilayah kerajaan itu, sudah ada perguruan tinggi. Di sana, bahkan banyak peninggalan Candi, saya dengar, akhir-akhir ini, sudah dibangun, sembilan Candi, yang sudah sempurna, terbuat dari, Batu Bata. Yang pasti, Baru Budur lebih menarik, kalau dibandingkan, tapi sejarahnya, jangan lupa, tanpa Morau Jambi, tidak ada, Candi Baru Budur. Nah, pembuatan relief kapal ini, tentu saja, berbasis, kearifan lokal Nusantara. Seratus tahun, sebelum Candi Baru Budur ini, dibangun, kapal-kapal gagah perkasa, sudah lalu lalang, di, perairan Nusantara. Terutama adalah, kapal-kapal Kerajaan Sriwijaya. Apakah hanya Kerajaan Sriwijaya? Tidak. Di Tengah Rai, di daerah-daerah lain, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, bahkan ke Timur lagi, moda, angkutan laut ini, sudah, berlalu lalang, di, samudera, Nusantara. Oleh karena itu, ketika memahat kapal ini, yang dipelajari, yang dilihat, adalah kapal-kapal Nusantara itu, maka kadang ada pendapat juga, bahwa reliat kapal nomor 86 dan 88 ini, sebetulnya tidak terikat dengan pisah. Silakan, itu perlu pembuktian. Maka dua kapal ini, lalu akhirnya hanya disebut dengan, reliat dekoratif. Tapi saya yakin tidak. Ini tetap berkaitan dengan, kisah Raja Rudrayana. Nanti suatu saat, kalau kawan-kawan berkunjung ke Borobudur, terutama silahkan, ke museum, samudera raksa, tapi saya siap untuk memperkenalkan seluruh rilyaf Jandi Borobudur. Yang secara keseluruhan ada 2.672 rilyaf, 1.212 rilyaf adalah rilyaf dekoratif, sementara 1.460 rilyaf adalah rilyaf cerita atau rilyaf naratif. Yang terbagi dalam lima gugus, Karma Wibangga ada 160 panel, Jataka ada 500 panel, Awadana ada 220 panel, Lalita Vestara ada 120 panel, dan di atas ada yang bernama Gandhavyuha. Ada 460 panel. Ada berapa kapal? Mungkin Anda bertanya. Ada 10 moda angkutan air, namun yang bisa ditengarai kapal, 9 kapal Borobudur. Yang semuanya keren, itu perlu dipelajari. Kalau tadi Mbak Nia mengadakan ekspedisi, boleh nanti membuat ekspedisi Suparaga, Kacapa, Maitra Ganyaka. Masih banyak kapal-kapal selain samudera raksa, yang tadi ditengarai sebagai kapal Exodus Hero, dari Roruka ke Hiruka. Ini kisahnya. Lalu dari kisah itu, semoga juga tadi sudah dilihat benang merah. Pembuatan relief kapal bukan pada cerita-cerita 400 tahun sebelum Masai. Tapi jelas pembuatan relief kapal ini adalah sebuah potret dari kapal-kapal Nusantara pada zaman Sriwijaya, 100 tahun sebelum Candi Borobudur itu dibangun. 650 Masehi Sriwijaya berdiri, bersamaan dengan itu berdiri juga Universitas Muwaro Jambi. Kemudian pada tahun 750, Borobudur mulai dibangun. Pada tahun 825 Masehi, Borobudur diresmikan. Sangat menarik. Silahkan nanti berkunjung ke Borobudur, mencermati seluruh relief yang ada, mungkin terutama kapalnya, dan pasti yang utama ke Museum Samudera Raksa, di mana kita mendengar ungkapan Bapak Pudu tadi, Yales Viva, Yales Yayamahe, di Laut Kitajaya, di seluruh negeri rakyat, sejahtera dan bahagia. Maaf Pak Pudu, saya pernah membaca puisi Dewa Ruji pada tanggal 5 Desember 1964. Saya berusia 12 tahun saat itu di geladak kapalateh Dewa Ruji. Kebanggaan Pak Pudu dan kawan-kawan kaket seluruh Indonesia. Itulah segedar urayan tentang Samudera Raksa. Tentu saja kita masih punya banyak waktu untuk mendiskusikannya. Lebih-lebih nanti semoga bisa melokakaryakan. Sehingga Samudera Raksa dan keseluruhan relief Borobudur betul-betul akan tampil sebagai pelopor budaya kebajikan. Itulah alasan mengapa Borobudur dan relief-reliefnya itu dibangun. Terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada Mbak Nia. Silakan. Silakan Mbak Nia. Baik. Terima kasih, Eang. Bambang Eko Prasetyo. Benar-benar ceritanya sangat lengkap sekali. Kalau misalkan kita satu hari di Candi Borobudur untuk membaca kisah-kisah yang ada di relief, enggak cukup ya, Eang? Sehari paling lima kisah. Di Borobudur ada ratusan kisah. Lima kisah? Sehingga di Jalur-Jalur. Ya dijadwalkan. Sehari lima kisah. Terus bawa cemilan banyak ya, Pak. Bukan hanya itu, tapi harus tidur di homestay sekitar Borobudur. Setuju, Pak. Supaya meramaikan Borobudur juga. Atau setiap pengunjung Borobudur itu memang perlu belajar relief Borobudur berbasis naskah. Jangan legenda. Dan jangan dalam bahasa Jawa otak, atik, gadok. Inilah yang sangat memperhatikan di Borobudur. Ceritanya otak, atik, gadok dan juga banyak legenda. Saya mengenal legenda-legenda itu juga. Tapi saya tetap bertahan pada posisi berbasis naskah yang melatar belakangi mengapa Candi Borobudur itu dibangun. Begitu, Mbak Nia. Saya siap, Mbak Nia. Diutus kapan saja? Terima kasih, Eyang. Nah, tadi ada satu yang menarik. Selama ini yang saya tahu bahwa arsitektur Candi Borobudur kan orang-orang menyebutkan guna Dharma, guna Dharma. Ternyata bukan, ya, Eyang. Bukan, bukan. Bukan, itu legenda. Ya, betul. Itu legenda. Baik. Tapi ternyata justru malah dari universitas di India, betul, Eyang, ya? Universitas Muwaro Jambi. India sebagai universitas yang support. Oke. Muwaro Jambi itu di Suwarna Dipa sekarang khususnya di Provinsi Jambi. 30 kilometer dari pusat pemerintahan Provinsi Jambi. Muwaro Jambi. Oke. Wah. Suwarna Dipa, Jawa Dipa yang seperti itu, ya? Jambu Dipa. Jambu Dipa itu sekarang jadi India. Tapi dulu nggak ada India, Indonesia. Semua adalah satu ikatan budaya. Jambu Dipa, Suwarna Dipa, dan Jawa Dipa. Memang itu luar biasa. Itu adalah pelopor peradaban dunia itu. Nanti kita diskusikan pada kesempatan lain. Baik. Oh iya, yang tadi di layar sudah ada beberapa foto mengenai relief kapal yang ada di Candi Borobudur. Mungkin kita bisa lihat satu persatu, Eang, itu kapal yang Bahtera Samudraksa itu yang ini. Atau hanya sedikit saja, Eang, satu persatu. Ya, dari awal itu adalah kapal Suparaga. itu digugus relief kapal Suparaga itu digugus relief Jataka. Ini cerita luar biasa, tapi tidak sekarang saya ceritakan. Lalu yang kedua, ini Suparaga ini. Yang berikut, ini adalah kacapa. Kacapa ini tentang pertolongan seorang penyu kepada kru kapal. Kalau ini adalah memasang layar, akan berangkat layar. Kembali lagi ke kacapa. ini terus-terus. Lanjut. Ini kedua. Ketiga tadi. Memasang layar. Maju lagi. Ini adalah lobi pedagang terhadap ratu. Nah, ini Bahtera Samudra Raksa. Ini panel 86 di Gugus Awadana. Lanjut. Nah, ini adalah kapal persembahan. Ini yang membawa adalah biru. Biru, bukan biru, biru tadi yang kapal Samudra Raksa. Sementara biru ini yang membawa kapal yang nanti ke negara baru namanya Biru Kaca. Lanjut. Masih ada lagi. Ya, ini kapal Maitra Kanyaka. Maitra Kanyaka adalah cerita tentang anak yang durhaka. Yang menendang kepala ibunya. Dan ini memberi inspirasi terhadap tiga cerita di tiga negara. Yakni Malin Kundang di Sumatera Barat Indonesia, Sitanggang di Malaysia, dan Nakoda Manis di Brunei. Kebetulan saya sudah pernah didiskusikan saya pernah diskusikan ini di Malaysia. Lanjut. Masih ada? Nah, ini adalah kapal seberang, sebetulnya kapal yang batal seberangkan Buddha. Karena pemilik kapal ini meminta bayaran sementara Buddha tidak bisa membayar. Lalu Buddha akhirnya dengan kekuatan batinnya ia menyeberang sungai. Dan sejak itu ketika Raja tahu semua pemuka agama Buddha di negeri itu dibebaskan untuk menumpang kapal atau perahu. Masih ada satu lagi? Masih ada? Silahkan. Nah, ini adalah kapal yang berada di gugus Gandaviuha. ini luar biasa karena cerita kapal ini menjadi satu dari 54 cerita tentang perjalanan Sudhana. Ini adalah kapal pelaut Paira. Ada di panel 43 Gandaviuha. Ini di tingkat 4. Ini satu-satunya yang di tingkat 4. Sementara yang lain tadi di tingkat 3 Candi Borobudur. Sehingga kalau kita nanti kecari Borobudur hanya satu putaran ditambah setengah putaran bisa mengenal ke sembilan kapal Borobudur. Saya siap untuk mendampingi mengenal kapal-kapal yang terukir dengan bagus dan ini semua adalah kapal Nusantara. Saya memiliki bukti-bukti itu dari penelitian seorang profesor yang nanti pada kesempatan lain saya perkenalkan. Terima kasih, Mbak Nia. Baik, terima kasih. Yang satu webinar tidak cukup untuk Yang sepertinya. Baik, sekali lagi terima kasih, Eang. Kemudian kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu adalah sesi tanya-jawab. Silakan yang belum sempat menuliskan pertanyaannya bisa menuliskan di kolom Q&A. Dan untuk sesi pertama ini saya akan membacakan dua pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama dari Zaki Muhammad. Beliau mengatakan menarik sekali topiknya. Saya penasaran nih pada masa abad 6 hingga 7 Masehi kapal yang dipakai hingga ke Gana apakah hanya kapal berukuran seperti Samudera Raksa saat ini? Lalu yang dibawa nenek moyang kita menuju ke Gana apa saja? Sepulang dari Gana ke Jawa leluhur kita bawa apa saja dari sana? Terima kasih. Wah, ini satu pertanyaan tapi sepertinya ada empat atau tiga. Mungkin dari pelaku sejarah kali ya. Pelaku sejarah napaktilas. Dari Pak Putu atau Bunikan yang akan menjawab pertanyaan dari Mas Zaki Muhammad ini? Coba saya sedikit. Iya Mbak Nia. Pak Putu, ya baik. Silahkan Pak Putu untuk menjawab pertanyaan dari Mas Zaki Muhammad. Saya jawab ini dari Mas Zaki ya. jadi ekspedisi yang kami jawab masalah ini apa namanya apa yang kami dapatkan ya oleh-olehnya. Jadi ekspedisi ini napaktilas nenek moyang kita di abad ke-8 yaitu Runtuk Aimanis. salah satu contoh pada saat kapal sampai di Madagaskar ya. Di leg kedua dari siswa ke Madagaskar. Kita sampai di sana itu benar-benar di apa namanya jadi pahlawan di sana ya. Kita di arah, kita di benar-benar dipuja-puja ya. Karena apa? Dari apa namanya peradaban yang ada di Madagaskar ya. Rumah-rumah mereka itu menghadap ke timur ya. Katanya bisa melihat nenek moyang kita kalau kita ada di timurnya Madagaskar ya. Makanya jendelanya di dihadapkan ke timur. Di samping itu ada kurang lebih sekitar 300 kesamaan kata ya. Kurang lebih sekitar segitu ya. Salah satu diantaranya ya kata telu ya. Telu itu di di bahasa kita bahasa Jawa itu tiga. Sama saja tiga. Terus kulitnya juga ya. Kulitnya seperti kita lah ya. Sawo matang itu. Pada saat lahir kemarin sawo bosok kita kan. Karena kena matahari terus ya. Mandiat laut tanah matahari jadi jadi sawonya sawo matang sekali ya. Jadi itu yang kita bisa bawa ya. Kebanggaan kita bahwa bangsa Indonesia memang bener nenek moyang kita seorang pelaut hingga sampai ke sana ya. Sampai itu juga banyak peninggalan-peninggalan yang ada di di daerah yang kita lalui. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Silahkan Mbak ya. Yang lainnya bisa membantu. Baik. Terima kasih jawabannya. Pak Putu mungkin Benikan mau menambahkan. Baik. Sebentar. Saya baca dulu pertanyaannya. Baik. Oke. Kalau saya akan mencoba menjawab pertanyaan Tadzaki Muhammad karena saya ingat waktu itu kami juga mengadakan seminar di Ghana dan juga di Ghana Afrika Barat dan juga di Cape Town Afrika Selatan. Jadi dari hasil seminar itu sebetulnya umumnya kapal-kapal yang dipakai ke Afrika itu kurang lebih hampir sama ukurannya dengan kapal samudera tersebaran Dan yang dibawa saat itu adalah tentunya rempah-rempah selain kayu manis dan juga rempah-rempah yang lainnya. Dan yang paling penting adalah pelaut-pelaut tradisional Indonesia atau nenek moyang kita zaman dahulu mereka juga melakukan pertukaran budaya. Salah satunya adalah dengan mengajarkan seni batik di Afrika. Itu terbukti dengan waktu itu saya mengunjungi ada museum batik di Ghana yang ternyata asalnya justru dari Indonesia. Awalnya dari Indonesia. Dan kalau pertanyaannya adalah apa yang dibawa oleh nenek moyang kita dari Ghana ke Indonesia saya tidak bisa menjawab secara pasti. Namun yang bisa saya sampaikan adalah telah terjadi pertukaran budaya yang sangat luar biasa di antara kedua suku bangsa. mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Mas Zaki Muhammad. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Bu Niken. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Zaki ya. Tapi secara saya juga sudah cukup jelas. Kemudian pertanyaan berikutnya akan saya bacakan. kalau ini sepertinya soal kapal mumpung ada pelaku sejarahnya itu tadi mungkin ya. Dari Bapak Firman Syah. Izin bertanya kepada peranara sumber apakah selama pelayaran ada pengalaman yang berhubungan dengan ABK ada yang sakit? Bajak laut dan atau badai di tengah laut kalau ada bagaimana dan apa kesan yang mendalam dalam kejadian tersebut? Terima kasih. Pak Putu dan bunyikan lagi nih sepertinya. Oke. Jadi aku bisa ditampilkan slide rute. Rutenya. Sebentar. di dalam pelayaran Sambora Raksa dari ini harusnya lag ya jadi kita coba pakai etapa karena kita berhenti-berhenti ada 9 etapa itu. Jadi yang yang dibilang tadi sama Mas Irwan Syah kalau ada yang sakit Alhamdulillah selama pelayaran semuanya sehat semua. tidak ada yang sakit istilahnya sakit-sakit karena rata-rata sakitnya mabuk termasuk saya sendiri juga mabuk karena pas situasi lagi kondisi kurang fit atau habis kena apa namanya kena badai atau pas tidak tidak tidur atau pas jaga kena hujan ya otomatis badan kita lemah kita tetap mabuk tapi dengan mabuk seperti biasa kita keluarkan terus kita lagi makan ya sehat lagi Alhamdulillah selama pelayaran semua kru sehat semua kemudian masalah badai ya dimana pada leg yang ketiga yaitu dari Madagaskar ke Kapton itu etapa yang ketiga ya itu kita Alhamdulillah ya kena badai di situ kita pada saat kita mau rencana langsung ke Kapton ternyata tidak bisa kita kita harus singgah ya singgah di beberapa kota ya di Richard Bay Durban Port Lesabat Mussel Bay baru ke Kapton ini yang paling paling mengesankan kita kena badai itu di sekitar kurang lebih sekitar 200 mil ya saat dari Madagaskar muncul ke Kapton kita sempat mampir akhirnya di Richard Bay karena ada layar kita robe ya nah di situ lumayan juga tinggi gelombangnya jadi di laut memang seperti itu ya kita tidak bisa mengira-ngira cuaca itu baik ternyata pada saat kita berlayar ada cuaca yang tiba-tiba datang ya jadi kita harus siap makadar itu selama badai kita seperti biasa kita ngikutin sampai badai itu selesai lalu kita posisi lagi ke track yang yang kita tuju ada pun untuk bajak laut itu pernah kita alami pada saat di etapa kedua di lag kedua yaitu dari sisal ke ke Madagaskar kalau tidak salah itu ya kita diputeri sama bajak laut ya mungkin bukan bajak ya tapi kita kelihatan seperti itu karena dia muter-muter terus kemudian kita sampaikan kita juga apa namanya agak sedikit takut karena apa disitu kan terkenal dengan di Mosambik itu jadi banyak pelaut-pelaut atau kapal-kapal besar pun dibajak kemudian dimintain apa namanya uang nah disitu kalau tidak salah cuma muter-muter aja karena kita punya makanan kita sampaikan mungkin bajak lautnya juga kaget ini kapal apa ini ya mungkin kalau kita bajak cuma dapat kayu kita akhirnya kita diputerin aja langsung apa lega kita setelah mereka meninggalkan kita mungkin ini kan juga bisa cerita itu mungkin itu aja mungkin Mbak Nikan bisa cerita itu iya jadi kalau siapa tadi Pak Mas Firman jadi kalau yang sakit mungkin kalaupun ada yang sakit hanya flu biasa itu karena perubahan cuaca karena kan kita memang dari negara tropis terus melayari samudera India terus sampai nanti akhirnya ke selatan Afrika terus nanti lewat samudera Atlantik naik lagi ke atas ke Afrika Barat jadi kalaupun sakit hanya yang ringan itu flu dan tidak lama dan juga memang kebanyakan kru itu mereka mengalami mabuk laut untungnya saya enggak jadi saya belum pernah ngerasain mabuk laut nah terus tip dan triksnya itu harus mandi pakai air laut itu yang menyebabkan kita enggak mabuk laut enggak serius itu Mbak Nia jadi nanti kalau misalkan main ke laut atau naik kapal mandilah pakai air laut karena garam-garam di laut itu dia membuat badan kita lebih kuat nah terus masalah apa tadi bajak laut yang diceritakan Pak Putu itu betul tapi saya sih berpikirnya mungkin mereka justru yang mengira kita sebagai bajak lautnya karena kan kapal kita itu enggak dicap sama sekali jadi itu adalah warna kayu aslinya silakan para peserta webinar membayangkan suatu kayu yang sudah terkena panas kena hujan kena panas kena hujan warnanya seperti apa dan itu semuanya kapal kayu kapal layar jadi memang kami betul-betul saat itu ada beberapa kapal yang mengelilingi kami tapi mereka juga antara takut-takut kalau saya melihatnya sampai Bapak Kapten waktu itu juga melakukan komunikasi via radio ngasih tahu bahwa kita ini adalah kapal kayu yang sedang melakukan ekspedisi dan ternyata mereka juga tidak berani menjawab komunikasi kita jadi sepertinya saya pikir mereka yang menganggap kalau kapal samudera raksa itu sebagai bajak laut jadi bukannya bukannya ada ancaman bajak laut seperti itu ya Pak Putu ya gitu terus apalagi tadi pertanyaannya kalau badai kalau badai beberapa kali kena badai tapi memang badai paling besar itu seperti yang tadi Pak Putu bilang saat kita sudah melewati Madagaskar mau ke Afrika Selatan tepatnya di Selat Mozambik itu jadi lumayan kalau saya sih pengalaman saya perasaan saya saat terkena badai paling besar itu adalah gini oh ini ya rasanya syuting film karena saya merasanya seperti lagi syuting film jadi saya jadi pelakunya terus saya merasakan si kapalnya terombang ambing kiri kanan hampir miring juga dan waktu itu memang kapal kita sudah sangat miring sekali ke sebelah kanan sampai harusnya salah satu pelaut tradisional memutuskan untuk merobek layar supaya nanti kapalnya balik lagi ke arah sebaliknya kalau enggak kapal kita bisa terbalik dan dari situ kita berhenti rame-rame jahit layar baru untuk bisa nanti dipakai di pelayaran berikutnya mungkin itu jawabannya Mas Firmansyah baik terima kasih jawabannya dari Bunika dan juga Pak Putu tadi mungkin sekaligus menjawab pertanyaan berarti dari Jakarta hingga Ghana Afrika kapal Samunda Raksa itu berlayar sendiri ya Bu Selama pelayaran berlayarnya sendiri kecuali saat kami mau masuk ke satu negara masuk ke pelabuhan itu didampingi oleh apa semacam kapal rescue ya Pak Pak Putu ya jadi kapal pandu kapal pandu jadi kami dipandu untuk masuk ke pelabuhan walaupun kami tidak bisa sandar langsung di apa namanya di Darmaga karena kapal kita kan ada cadik tapi selama dalam pelayarannya itu kami betul-betul sendiri jadi betul-betul menikmati desir angin suara ombak malam-malam dan itu yang saya kangenin banget sampai sekarang karena gak pernah nemu lagi suara-suara dan suasana seperti itu saat ini walaupun kejadiannya udah 17 tahun yang lalu tapi rasanya kayak masih baru kemarin ya Pak Putu mungkin ada yang mau ditambahin Pak jadi perlu diketahui bahwa terutama di leg leg ketiga itu dari Madagaskar ke Kapton memang Kapton itu Tanjung Harapan itu merupakan kuburannya kapal ya jadi sudah banyak ekspedisi yang yang selama ini melewati Kapton itu belum sampai terakhir waktu kami berusaha 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 mau ke Kapton itu ada kapal dari Jepang kalau misalnya itu pecah di situ akhirnya kita berita dari Radio Pantai untuk hati-hati kalau bisa menghindar menghindar jadi kita bisa menghindar di kota-kota yang yang kita untuk stay ya di Richard Bay Durban Elisabeth Mosel Bay lalu kita ke Kapton dari Kapton leg keempat itu ke-8 dan ke-9 itu sudah aman ya karena sudah melewati kuburannya kapal-kapal yang melintas dari Samudera India menuju ke Atlantik itu yang paling ditakuti oleh para pelaut-pelaut dunia terima kasih jawabannya Pak Putu kita ke pertanyaan berikutnya kali ini kami tujukan kepada Eang dari Setia Wahyudi berdasarkan penjelasan Eang BEP mumpinkah jika relief kapal tersebut adalah simbol dari nilai filosofis tertentu kemudian satu pertanyaan lagi apakah masih ada bukti kontak perdagangan antara leluhur nusantara dengan peradaban lampau digana mungkin yang pertama Eang Dulu silahkan jawabannya mungkin tidak relief di kapal itu merupakan simbol dari nilai filosofis tertentu terima kasih jadi sekali lagi relief Candi Borobdur itu dibuat berdasarkan naskah naskah itu kita biasa sebut suta sutra atau serat yang terbawah sutra karmawibangga kemudian ada sutra jataka sutra awadana sutra lalita vestara dan sutra gandaviyuha tentu saja ini tidak berkaitan dengan sejarah maritim atau sejarah nusantara pada umumnya namun pembuatan relief itu dipengaruhi oleh tiga hal yakni pertama adalah religiositas masyarakat saat itu saat Candi dibangun antara 750 sampai dengan 825 Masehi maka disana kalau kita cermati betul-betul banyak pengaruh-pengaruh Hindu kita maklum bahwa masyarakat kita saat itu bukan Buddha yang merupakan mayoritas tetapi adalah Hindu kemudian yang kedua pengaruh budaya lokal nusantara saat itu itu banyak buktinya salah satu memang kapal kapal yang diukir jelas itu adalah budaya nusantara bukan kapal yang diceritakan di dalam cerita Raja Rudrayana yang sudah ada ceritanya itu 400 tahun sebelum Masehi demikian pula di bagian-bagian relief yang lain bahkan di bagian karmawi bangga 160 relief namun yang kita bisa lihat hanya 4,5 relief selebihnya 155,5 relief tertutup fondasi dari 160 relief yang identik dengan sutakarmawi bangga hanya 35 relief bahkan dari 35 relief itu yang ada inskripsinya ada tulisannya itu hanya 26 sementara yang 125 relief dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tadi saya sebutkan sehingga memang harus dipilah berbicara tentang relief dan berbicara tentang sejarah nusantara itu Mbak Nia harus betul-betul dipilah terima kasih betul-betul dipilah baik terima kasih yang BEP atas jawaban beliau dan satu pertanyaan masih dari masuknya Wahyudi apakah masih ada bukti kontak perdagangan antara leluhur nusantara dengan peradaban lampau di Ghana sebenarnya ini jawabannya ada di musim semula raksa tapi mungkin dari Pak Puto atau Budiken memberikan bocoran jawabannya seperti apa Pak Puto silahkan Pak oke dari Mas Tia Wahyudi apakah masih ada bukti kontak perdagangan antara leluhur nusantara dengan peradaban lampau di Ghana ini bisa langsung bisa dilihat di musim semula raksa jadi awal mula dari kejayaan anak-anak punya kita disitu saya agak lupa sedikit itu karena kenapa ini sudah 17 tahun yang lalu tapi di dalam di animasinya semula raksa itu sudah tertuang disitu semua itu mulai dari pembuatannya apa namanya pembuatan kapal itu sendiri kemudian metode-metodenya untuk jalur rempah jalur rempah perdagangan nenek moyang kita sampai ke Ghana maupun ke Eropa itu 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 kalau tidak salah masih masih berlanjut ya perdagangan tersebut sekarang sudah menggunakan apa bukan menggunakan kapal lagi mungkin bisa menggunakan moda yang lainnya pesawat saya kira-kira seperti itu ya terima kasih baik terima kasih Pak Puto semoga menjawab pertanyaan dari Mas Yatia Wahidi kemudian kita masih ada waktu kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Mama Ute beliau ini menulis dongeng untuk anak-anak berbasti reliat yang di Borobudut wow keren sekali Mama Ute adakah pesan khusus yang bisa Bapak Putu atau dan Bapak Putu dan yang Beb sampaikan kepada anak-anak apakah harapan yang mungkin bisa saya selipkan pada tulisan saya highlight-nya untuk dongeng anak-anak mungkin ya Monggo silahkan Eang B atau Pak Puto oke saya saya coba dulu jadi dengan pelayaran sembra raksa ini dari Jakarta ke Gana telah mengukipkan ketangguhan suatu bangsa pada zaman dahulu kala dalam dunia kebaharian dan sejarah telah mengukip bahwa nenek mau yang bangsa Indonesia adalah pelaut ulung dan gagah berani yang sudah mengarungi samburan luas sampai ke benua Afrika ekspedisi kapal berburu-buru ini juga memberikan motivasi kepada genera muslim muda untuk lebih mencintai dunia bahari ya kembali lagi bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah seorang pelaut yang sudah tertuang di lagu juga sebenarnya baik terima kasih terima kasih salam untuk mama ut dari Jawa Timur itu ya ya terima kasih mama ut bagus kalau anda mencoba untuk menerjemahkan kisah-kisah relief Candi Borobudur ke dalam dongeng dari para pakar yang saya hubungi modifikasi bahkan diperbolehkan yang harus dijaga betul adalah roh dari cerita relief Borobudur sebagai budaya kebajikan jangan dibalik nanti malah mengajari keburukan bukan itu maut nah kalau ingin mengenal relief Candi Borobudur lebih detail sampai 1460 relief cerita mama ut saya sarankan untuk membaca non-stop relief 1 sampai 135 sedikit kan hanya 10% saja dari relief pertama jataka sampai relief jataka 135 itu ada 34 cerita dari 34 cerita itu ada 11 cerita yang tokoh utamanya adalah satwa selebihnya 23 cerita adalah berbasis kisah manusia semuanya bisa dimotif semuanya bisa disederhanakan dan yakinlah semuanya adalah media pendidikan karakter bangsa ini tulis 100 nilai yang kita perjuangkan dan 100 kisah itu pula saya perkenalkan dari Candi Borobudur dan sekarang sudah banyak orang yang memang menggeluti seperti apa yang digeluti oleh mama ut dan ingat bahwa kisah-kisah di Candi Borobudur itu ternyata adalah biang kisah-kisah atau legenda dengeng Nusantara itu yang saya bisa sampaikan Mbak Nia tapi lebih baik silahkan datang ke Borobudur tapi kalau Borobudur masih ditutup jangan khawatir kita bisa menghadirkan relief-relief itu dalam tayangan-tayangan slide yang Alhamdulillah saya punya 2672 foto riliat Candi Borobudur yang kondisinya sangat baik yakni peninggalan almarhum kasihan kevas yakni pemotret Borobudur yang sejatinya dia adalah fotografer kerajaan Ngayogyokarto Pak Budur juga mungkin punya banyak yang punya tentang itu begitu ya Mama Ut terima kasih atas pertanyaannya silahkan datang ke Borobudur kami tunggu baik terima kasih jawabannya diberikan oleh Ng semangat untuk Mama Ut untuk menulis dongeng yang berdasarkan relief Candi Borobudur yang Mama Ut dan karena waktunya sangat terbatas kami mohon maaf sekali tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk pertanyaannya luar biasa sekali apabila ingin mencari jawaban silahkan Anda bisa datang ke Museum Kapal Samudar Raksa atau mungkin bisa datang juga di Candi Borobudur nanti silahkan bisa ke poin Instagram kami di at Museum Samudar Raksa di at Samudar Raksa mohon maaf dan setelah ini kami membutuhkan satu kalimat closing statement dari masing-masing satu narasumber sebagai highlight inti dari webinar kita pada sore hari ini yang pertama mungkin Pak Putu satu dua kalimat saja sebagai closing statement ajakan atau harapan untuk peserta webinar pada sore hari ini monggo Pak Putu Nenek Moyangku adalah seorang pelaut marilah kita selalu menuju ke laut jalan-monggo Pak Putu menikmati marah ini hampir sama ya sepertinya pelaku sejarah kapal Samudar Raksa satu jiwa satu dan yang terakhir dari Eang BEP satu dua kalimat terima kasih terima kasih iya Borobudur istimewa karena kisah reliefnya selamat mencermati saya siap menemani melalui program seni membaca relief dan di Borobudur dan tanda yang paling nyata yang paling perlu kita renungkan semoga menginspirasi memang benar wahtera Samudar Raksa banyak nilai yang bisa ketemukan baik itu nilai-nilai dari relief maupun pengalaman dua pahlawan kemanusiaan ini Pak Putu dan Buniken jadikan Borobudur semakin memanusiakan manusia terima kasih terima kasih Eang BEP luar biasa sekali tiga narasumber kita pada sore hari ini yang dapat kami simpulkan dari webinar kali ini adalah bahwa ternyata Candiporo Budur ini merupakan paket lengkap sumber pengetahuan yang sangat luar biasa luasnya banyaknya kompleksnya salah satunya ini dibuktikan dengan kemaritiman Nusantara kita dan seperti sudah kita dengarkan cerita napaktilas dari Pak Putu dan juga Buniken ketika kegana Afrika sudah diceritakan betapa pengalaman ini begitu sulit tapi ternyata bermanfaat juga bagaimana orang-orang pada zaman dahulu para pendahulu kita berjualan rempah-rempah mulai dari Nusantara ke luar negeri hingga akhirnya mereka kembali lagi ke Nusantara itu luar biasa sekali dan cerita cipta tersebut memang sudah digambarkan juga di Relief Candi Poro Budur nah sekali lagi terima kasih boleh kita berhitung tangan tapi tidak kelihatan di sini tapi tidak apa-apa tapi benar-benar apresiasi luar biasa kami kepada tiga narasumber kita pada serai hari ini dan juga seluruh peserta webinar kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan untuk mengikuti join di webinar dari Bukum Kapal Samudaraksa dari PT Taman Wisata Candi Poro Budur Pramanan dan Ratu Boko Persero tapi mungkin ada kalimat penutup juga dari Pak Tio ada yang mau disampaikan Pak sebagai Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Poro Budur Pramanan dan Ratu Boko Persero baik terima kasih yang pertama tentunya apresiasi buat Pak Pambang Pak Putu dan Bu Niken atas cerita yang luar biasa yang menjadi satu cerminan bahwa bangsa kita sebenarnya adalah bangsa yang besar dan satu hal juga perlu kami ingatkan bahwa Candi Poro Budur ini itu tidak hanya sekedar indah dan megah tapi Candi Poro Budur ini kita sebut sebagai the big civilization library dari peradaban bangsa Indonesia oleh karenanya marilah kita pelajari jagar budaya kita agar kita bisa mengambil sari-sari pengetahuan yang sudah didahului oleh kita untuk kita kembangkan menjadi peradaban baru yang lebih bermanfaat untuk kejayaan pengetahuan terima kasih buat para partisipan yang sudah ikut dalam webinar Sambung Duta Raksa siang hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Baik terima kasih Pak Tio sudah menyampaikan posting statement beliau setelah ini kita akan melakukan foto bersama screenshot sih sebenarnya tapi foto bersama era pandemi seperti ini untuk dokumentasi baik kenangan-kenangan bahwa kita pernah berbagi cerita bersama Napaktilas Napaktilas pelaku sejarah Napaktilas dari Kawal Samudar Raksa bersama dengan Eyang juga bercerita tentang Relief Candi Porobudur silahkan pasang senyum selebar-lebarnya kita akan melakukan foto bersama baik tiga dua satu foto sekali lagi satu dua tiga baik terima kasih Bapak Ibu seluruh paserta webinar dan juga narasumber pada seri hari ini silahkan bagi Anda yang masih penasaran tidak cukup webinar mendapatkan pengetahuan dari webinar ini saja bisa datang langsung di Museum Kapal Samudar Raksa atau mungkin nanti bisa baca-baca isi dari sosial medianya kami di Instagram dan juga Facebook nanti dicari saja Samudar Raksa kalau untuk Instagram di add Samudar Raksa terima kasih saya Yesun ya mohon pamit banyak salah kata kami mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Bambang Buniken terima kasih Pak Butuh terima kasih semuanya Mbak Nia selamat merancang reuni Pak Butuh Buniken terima kasih Pak Bambang Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang segera kita bikin Pak Butuh itu nanti di Bambang Sampai ketemu Sama-sama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih